Pemirsa Kejaksaan Agung tangkap tiga orang hakim pengadilan negeri Surabaya dan satu orang perempuan atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas, terdakwa pembunuhan Gregorius Ronaldanuram. Tiga orang hakim pengadilan negeri Surabaya ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung pada Rabu 23 Oktober 2024. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronaldanur terhadap sang kekasih, Dini Sera Afrianti. Setelah diamankan, satu persatu hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronaldanur tiba di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yakni hakim Heru Hanin Dio, hakim Mangapul, serta hakim Erintuah Damani. Dan satu orang perempuan yang diduga adalah penasehat hukum terdakwa Gregorius Ronaldanur, anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait penangkapan tiga orang hakim oleh Kejaksaan Agung. Ketiga hakim tersebut pada Rabu sore setibanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik, sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Adalah benar bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Dari kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan penyidiksaan, di mana dapat pengamanan terhadap tiga orang yang diduga menerima sula gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penerangan perkara alas nama Ronaldanur. Jadi sudah ada tiga orang yang sedang melaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pajam Pisus sendiri akan langsung mengapakan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak diberikan untuk menyampaikan materi apapun, hanya mencari teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke polda, tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiyati menjelaskan jika kejati-jatim hanya ke tempatan terkait penangkapan ini dan wajib untuk memfasilitasi penyidik dari Kejaksaan Agung. Mia juga menyampaikan untuk detil berkara penangkapan ini akan disampaikan oleh jam Pitsus Kejagung sekitar pukul 19 Rabu malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krishna Fajar, Garuda TV Terima kasih telah menonton!